Video ini ditujukan buat teman-teman yang punya placement aries rising dan aries finis. Aries itu adalah fire sign atau elemen api. Cardinal sign juga, yang memang identik dengan energi maskulin. Aries juga dikontrol oleh Mars. Simbolnya Ram, biasa. Karakteristik utama aries itu identik dengan keberanian atau courage. Dan aries mengontrol segala hal atau segala aspek terkait darah, wajah, atau muka, dan facial appearance. Aries identik dengan warna merah. Jadi, yang paling pertama dan terutama yang aku bisa sarankan untuk teman-teman bisa glow up secara maksimal. Terutama kalau kamu adalah aries rising dan aries finis, sering-sering pakai warna merah. Atau kamu sering-sering dekor dan merias atau menggunakan entah itu aksesoris, atau kostum, atau baju, atau area kamarmu, area private buat personal kamu, itu warna merah. Dan, teman-teman yang punya placement aries rising serta aries finis, kalian itu biasanya sangat berani untuk mengambil keputusan. Dan, cenderung juga tertarik atau mudah tertarik mencoba hal-hal baru. Kristal yang identik dengan aries itu adalah bloodstone, aventurite, dan juga diamond. Tips lain yang bisa digunakan oleh teman-teman aries, aries rising dan aries finis terutama. Ketika kamu memilih aktivitas atau workout, olahraga yang memang mau kamu lakukan, biasanya teman-teman aries rising dan aries finis itu cocok dengan olahraga yang sifatnya high intensity. Atau membutuhkan banyak energi, membutuhkan banyak tenaga, membutuhkan aktivitas fisik yang bukan hanya kamu gerak, tapi itu juga bisa boosting mood kamu, itu juga bisa meningkatkan mood kamu. Bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu, bisa meningkatkan kadar endorfin dalam tubuh kamu. Dan, aku bilang tadi, teman-teman aries itu biasanya sangat-sangat berani. Kalian sangat berani, dan kalian suka mencoba hal-hal yang sifatnya trailblazing, mencoba hal-hal baru yang mungkin belum pernah dicoba sebelumnya. Tapi beda, beda antara ketika aries atau Martian Energy trying something new dengan Aquarius, Uranian Energy. Uranus, beda. Ketika aries mau mencoba hal baru itu akan terasa seperti stepping into the unknown. Dan, kalian ketika teman-teman yang punya aries rising dan aries finis, mau mencoba hal-hal yang bold, aksesoris yang berani, atau cara berpakaian yang berani. Cara berpakaian atau aksesoris yang bisa menarik perhatian orang lain. That's gonna suit you. That's gonna allow you to stand out. Karena kalian biasanya juga suka untuk diperhatikan, kamu suka untuk dipuji. Biasanya ya, biasanya teman-teman yang punya aries rising dan aries finis, itu memang cocok dengan warna merah. Seperti yang aku bilang tadi. Entah, kamu mungkin juga bisa banyak pakai aksesoris merah, atau kamu mencoba punya rambut merah, cat rambut merah, dan biasanya memang cocok dengan mereka. Entah merah yang benar-benar bold, red, merah banget, atau ada aksen-aksen merah lah in some ways. Dan, itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian. Coklat-coklat, red, brown, itu juga bisa cocok buat kalian. Atau, kamu mau laki-laki atau perempuan, ya, ya, terutama perempuan. Tapi, aku nggak akan, nggak akan. Buatku, makeup tuh bukan cuma terkait buat perempuan atau buat laki-laki saja, no. Buat semuanya yang tertarik, coba, silakan. Kalau kamu banyak menggunakan warna merah, itu bisa cocok buat aries rising dan aries finis. Kalau misalnya teman-teman aries rising dan aries finis mau bereksperimen dengan rambut, atau penampilan, atau, ya, do anything with your makeup, do anything with your looks, physical looks, yang benar-benar langsung pertama kali dilihat orang, go ahead, silakan. Why not? Tapi, untuk kalian bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu secara maksimal itu, kamu juga bisa gunakan afirmasi-afirmasi atau mantra, ya, sebutnya afirmasi. Yang sifatnya itu dimulai dari I am, aku, aku adalah. Misalnya, I am brave, I am bold, I am strong, aku berani, aku kuat, aku tangguh, I am wise, I am talented, atau apapun. Gunakan afirmasi-afirmasi positif yang dimulai dengan kata I am. Pasti itu bisa sangat meningkatkan rasa percaya diri kalian. Oh, referensi tiap orang memang beda-beda, ya. Tapi, menurut analisaku dan observasiku, kebanyakan teman-teman yang punya placement aries rising dan punya placement aries finis, kalian tuh bisa, biasanya bisa tertarik buat coba tato, mau laki-laki atau perempuan. Bahkan, coba untuk tindik atau piercing. Dan itu juga biasanya cocok buat kalian. Itu untuk showcasing atau menunjukkan keberanian kamu untuk self-expression. Mungkin terkesan agak-agak rebel, ya, atau agak-agak pemberontak. Tapi seperti yang aku bilang tadi, beda. Beda karakteristik berani dan rebellious, bold dan rebellious yang dipancarkan oleh aries dengan aquarius. Dan, kalian tuh perlu memberanikan diri untuk menjadi berani, menjadi dominan, terutama untuk dirimu sendiri dan hidupmu sendiri, tanpa mendominasi atau menjatuhkan orang lain. Be direct. Belajar kalian tuh lebih bisa jelas lagi, menyampaikan kebutuhan kamu, dan menunjukkan memang kalau kamu butuh itu atau kamu perlu itu. Tapi hati-hati dengan tendensi egois. Oke? Perhatikan juga misalnya ada placement apa lagi, derajatnya berapa. Lalu, di chart kamu, Mercury kamu di mana, Moon kamu di mana. Karena bukan hanya rising sign dan Venus sign yang bisa membantu kita untuk cari tahu. What do I need to do? So I could glow up. Apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa glow up secara maksimal. Tapi, kita juga bisa cek bagaimana cara kita menganistrasikan diri, menganistrasikan emosi. Itu pasti semua akan saling mempengaruhi. Tapi, semoga apa yang aku sampaikan singkat buat teman-teman Arias Rising dan Arias Venus kali ini. Tips and tricks buat kalian. Dimulai dari sering-sering pakai warna merah. Jangan takut untuk melakukan aktivitas atau olahraga yang bisa meningkatkan endorfin kamu. High intensity workout. Terus, coba aja kalau bisa tertarik buat tato. Tapi, jangan nyalain aku. I mean, have discernment. Perhatikan segala bentuk informasi yang aku bagikan dengan bijaksana juga. Cerna dengan bijaksana juga. Tulis ini aku sharing untuk membantu kamu. Jangan takut untuk memang meningkatkan rasa percaya diri kamu dengan afirmasi-afirmasi yang kamu tahu itu akan beneficial. Kamu tahu itu akan bermanfaat buat kamu dalam jangka panjang. Banyak-banyak pakai warna merah. Dan, statement pieces atau statement clothes. Misal, kamu pakai kalung atau kamu pakai jam warnanya yang ngejreng, merah ngejreng, atau kostum dan caramu berpakaian yang itu tuh kamu banget. Itu bisa buat kamu jadi trendsetter dalam cara apapun. Misalnya, aku mau kasih contoh kebutuhan ayahku, papaku. Itu Arias Rising. Dan dari beliau masih muda, itu beliau punya karakteristik selalu pakai kaos putih. Dan beliau nggak punya rambut panjang. Nggak pernah punya rambut panjang. Selalu rambutnya tuh dibotakin. Tapi seiring waktu-seiring waktu, malah orang-orang banyak ngikutin stylenya dia. Kemana-mana pakai kaos putih, jeans, terus rambutnya juga jadi ikut botak. Nah, biasanya Arias Rising dan Arias Fitness itu keberanian kalian yang akan buat kamu dianggap sebagai trendsetter. Atau pembentuk trend. Dan selera kalian yang nantinya juga akan dianggap sebagai trend, trendy, atau keren di mata orang lain. Oke? Aku rasa ini semua. Semoga apa yang aku sampaikan dan aku bisa bagikan buat teman-teman bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like ya. Terima kasih karena kalian sudah bergabung di Membership Relusion Bristace. Semoga apa yang bisa aku bagikan ke depannya buat teman-teman bisa tetap jadi berkat juga. Silahkan bagikan konten ini atau video lain, The Relusion Bristace atau post lain The Relusion Bristace yang kamu rasa. Mungkin teman kamu atau orang terdekat kamu, siapapun perlu mendengar info-info yang aku bagikan juga. Anyways. Jangan lupa untuk follow aku juga doang di Instagram, di TikTok, di Twitter. Dan tungguin konten-konten menarik lainnya termasuk di podcast The Relusion Bristace juga. Bye-bye. God bless. I love you guys so much. I love you guys so much.